Halo Halo selamat siang Hai eh kejumpa lagi Hai masih seputaran servis elektronik kali ini sebuah speaker aktif mengerti apa ini GPX dengan kendala suaranya pecah ya suaranya nge-break ya atau pecah ya kita akan coba akan sentuh inputnya suaranya seperti apa kita nyalakan ya Nah ini ya kita coba sentuh inputnya nah ini ya pecah suaranya ya oke ya kita akan bongkar kita akan perbaiki ya letak kerusakannya itu dimana yang shot itu yang dimana akan kita cek ya Oke kita bongkar dulu hai 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 selamat menikmati ini ya powernya seperti ini ya Strio ya ini ya Strio dia menggunakan transistor TIP ya 41 dan 42 kita coba dulu ya kita lepas dulu kita akan cek di luar ya cek transistornya ya nah ini powernya model ini ya terlepaskan dulu songket-songketnya nah ini ya ya ini yang shot kan kita cek ya transistornya ini yang speaker bagian ini nih yang warna kuning ini ya nah ini ya akan begini ya ini yang warna kuning kita urutkan ya jalurnya nah disini ya nah disebelah sini ya disebelah sini ya nah ini akan kita cek dulu transistor ini hanya ininya ya TP sempat 1 dan TP 42 kita akan cek di mana yang short apakah transistornya short atau yang lain kita akan cek satu persatu basis ini ya basis ini ini nggak ada pergerakan ya satu ini ya cuma sebelah ya nah basisnya nggak ketemu ya di bagian emitternya ini putus ya di bagian emitternya yang sebelahnya kita balik nah ini ada ya basis kolektornya nih ya pas ya kita coba balik aman ya saya nggak boleh bolak-balik ya kalau bolak-balik berarti short semua ya kita coba yang sebelah sini kita tes basis di kaki pertama disini ya nah ini aman ya kita balik lah boleh ya nggak boleh nyambung yang sebelah enggak beres ya sebelahnya nah ini ya sebelahnya juga enggak beres nih ya nah ini ini putus ya yang sebelahnya oh ya nggak nyambung sama sekali ini ya ini putus ya beres yang putus itu di yang sebelah sini 41 ya 41 yang sebelahnya 42 yang bermasalah kita coba dulu ya nah ini ya 41 dan 42 ini kita tes ulang ya biar lebih yakin ya untuk memastikan kita cek ulang lagi kita tes ulang nah ini ya yang bagian emitter mutus ya putus ya nah ini terus yang ini ternyata ini dicopot nyambung ya meragukan ya kita akan ganti dulu nah ya kita tes ya kita pastikan kondisinya normal ya kita akan tes yang baru kita pastikan kondisinya normal ya ya normal ya nah ini ya normal ya kliknya yang mungkin lanjutnya akan kita pasang ya tempat satu di sebelah sini kita solder dulu ya setelah ini kita akan tes ya satu persatu ya sebelah sebelah ya tekan tes belah sebelah bakal suaranya masih pecah kita masukkan ya kita masukkan ya work supplynya kita akan sentuh inputnya ya kita akan sentuh inputnya dari sini ya nah posisi input disini ya kita akan tes yang sebelahnya ya atau nggak ya atau bersembuh kita colokan kita sentuh inputnya ya nah nah ini ya sudah nggak pecah ya nah seperti ini ya Oke kita kontes yang sebelahnya ya sebelahnya itu kita balik aja sungketnya kita balik kita balik ini ya sungketnya untuk mengetes aja ya nanti kita ini bertanda powernya sudah bekerja dengan normal kita akan ukur tegangannya tegangannya berapa biasnya berapa DCU nya berapa Oke kita akan ukur ya posisi ground di sini ya posisi ground DCT ya takun ukur di tegangan plusnya di kaki ini ya di emitter ya Nah di emitternya ini plus ya ini kolektornya dapat di output ya 27 volt nah ya 27 biasnya kita ukur 0,5 0,5 ya ini powernya beda ya beda dengan borbol OCL itu ya jadi outputnya ini malah kaki kolektornya ini makanya tidak pakai prespan ya tidak pakai prespan tidak pakai pelapis itu ya nah ini ya nah ini bening kolektornya kolektornya ini jadi satu ya sama beningin ini disatukan ya jadi ini juga nggak pakai kayak prespan lagi nah kita pasang dulu akan kita tes lagi ya menggunakan musik tapi untuk di video ini saya tidak melakukan pengetesan dengan musik ya pengetesan dengan musiknya akan saya tes di luar video ini selanjutnya akan kita rakit dulu kita baut dulu kelar ya demikian tadi ya cara-caranya serbnya rp score aktif yang suaranya pecah ya nah seperti tadi cara pengecekannya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat saya cukupkan dulu sampai disini jumpa lagi di video saya berikutnya sekian dulu ya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati